Ini rumahnya aku, rumah sederhana Judika. So, aku akan kasih tau kalian beberapa bagian dari rumah ini yang mungkin kalian belum pernah lihat. Dulu kan ada kolam renang, disana kolam renang instan yang kita gak gali tanah, kita beli instan, kita pasang. Jadi, kadang-kadang jeleknya kita gak bisa lihat mereka di dalam gitu, karena itu naik kolamnya, gak di bawah. Yang punya rumah ini tuh orang broadcast, jadi tadinya tuh kayak kantor. Jadi sekarang kita sekat, aku bikin ada wardrobe-ku disana, ada ruang wardrobe. Ada kamar dua di atas, terus satu kamarnya aku ubah jadi studio, jadi aku bikin studio musik. Hai semuanya, welcome to my house. Ini rumahnya aku, rumah sederhana Judika. So, aku akan kasih tau kalian beberapa bagian dari rumah ini yang mungkin kalian belum pernah lihat. Jadi kita mulai dari yang paling depannya, di garasi. Dari kita masuk, ada gerbang, ada sedikit lahan, ya kita pakai buat parkiran aja. Ada gazebo disana untuk kita santai-santai, kalau ada tamu, terus gak mau di rumah, kita ngobrol sambil ngopi-ngopi kayak gini, seruput. Nah, disana dan biasanya aku pakai gazebo itu untuk nungguin anak-anak sambil jaga mereka kalau berenang. Dulu kan ada kolam berenang disana, kolam berenang instan yang kita gak gali tanah, kita beli instan, kita pasang. Jadi, dan kadang-kadang ya jeleknya kita gak bisa lihat mereka di dalam gitu, karena itu naik kolamnya, gak di bawah gitu. Jadi kita harus mintip-mintip mereka, aman gak, aman gak. Jadi gazebonya ditaruh untuk sebagai tempat juga untuk memantau mereka gitu. Jadi, ada kolam berenang, ada gazebo, ada lahan parkir, dan juga teras yang sekarang keisi penuh dengan motor-motorku gitu. Jadi terasnya udah gak ada, sudah dipakai nongkrong sama motor gitu. Konsep rumahnya sudah dikonsep oleh orang yang lama di rumah ini. Jadi ini kita tidak membangun rumah ini dari awal, jadi ini rumah udah jadi kita beli. Dan memang rumah ini awalnya yang punya orang Batak, jadi konsepnya sama lama. Ada ruang tamu yang gede, yang lebar. Orang Batak itu kan biasanya banyak acara-acara, jadi kita bisa ada tempat yang luas lah gitu. Jadi gak cuma kayak bangku-bangku, TV, atau banyak-banyak pernak-perni. Kita lebih pengen ada beberapa area kosong, untuk nanti kita bisa lesehan, kita makan, kita berdoa bareng, kita komsel, kita ngapa-ngapain gitu. Jadi konsepnya apa ya? Mungkin konsepnya si keluarga lah, keluarga besar, keluarga Batak yang memang butuh lahan parkir, butuh ruang-ruang yang luas untuk selalu ada pertemuan-pertemuan gitu. Rumah ini lahannya sekitar 400-an, bangunannya juga 400. Rumah ini ada dua lantai. Di lantai satu ini ada tadi, aku udah bilang ada teras, terus ada ruang tamu yang kecil, terus di sini ruang tamu yang besarnya, yang ada TV juga, terus ada ruang makan di sana, terus ada meja apa, ada dapur bersih juga di situ. Jadi di lantai satu ini ada dapur bersih, terus di sana ada sedikit kolam ikan, dengan gambar-gambar untuk anak-anak gitu. Di belakang ada dapur kotor, dapur kotor sama ada tangga menuju lantai dua. Sama di sini, di sebelah kananku ini ada garasi, garasi ini tempat-tempat parkir mobil. Tempat-tempat parkir mobil juga biasanya tempat parkir-parkir sepeda-sepeda kita, sama ada rak-rak untuk peralatan bersepeda, bermotor gitu. Di ruangan ini juga ada piano yang namanya musisi ya, namanya musisi ada piano, ada gitar minimal gitu, supaya karena hidup kita ini no music, no life gitu, jadi harus ada alat musisi. Ada piano, dan aku suka banget sama suara real, suara original dari piano yang, bukan elektrik ya, tapi piano yang asli gitu, jadi ada grand piano di sini. Untuk cipta-ciptain lagu sama, ya pengen nyanyi-nyanyi sendiri aja. Kolam ikan sebenarnya kita tuh bukan pecinta atau orang yang tahu banget merawat ikan, enggak. Jadi kita cuma pengen, karena kalau di rumah tuh, tadinya itu ruangan itu kan cuma taman gitu, ada tumbuh-tumbuhan lah, ada tanaman-tanaman kecil dan enggak ada kolam. Terus aku, aku pengen tuh kalau tidur, aku pengen ada suara-suara apa gitu, yang bikin aku tidurnya nyak, bikin inspirasi kadang suara-suara air. Nah, terus aku bikin kolam kecil yang ada air mancurnya lah gitu. Jadi kalau kita tidur tanpa musik apa, kedengeran tuh suara kayak kita ada di pinggir kali lah. Mungkin karena aku basicnya Batak, yang di belakang rumah dulu banyak suara-suara alam, suara ombak, suara pohon-pohon ini, suara burung-burung. Jadi aku pengen ada back sound-back sound itu ya, minimal dengan kolam itu. Dapur bersih ini sebenarnya jarang dipakai ya, tapi dulu awal-awal kita bikin agak sering dipakai istriku untuk lebih kayak masak-masak yang ringan lah, bikin kue, bikin bolu, atau apa-apa yang simple tanpa kayak menggoreng-goreng banyak asapnya gitu. Itu ininya istriku, jadi bukan aku. Lantai 2 ini sekarang lagi berantakan, karena di atas itu ruangan multifungsi. Jadi tadinya itu adalah ruangan yang aslinya, yang punya rumah ini tuh orang broadcast, jadi tadinya tuh kayak kantor. Jadi sekarang kita sekat, aku bikin ada wardrobe-ku di sana, ada ruang wardrobe. Ada kamar 2 di atas, terus satu kamarnya aku ubah jadi studio, jadi aku bikin studio musik. Dapatkan album saya, teruslah berharap hanya di Gerai KFC Indonesia. Untuk aku bisa produksi lagu, apalagi masa pandemi kemarin, aku semua produksinya di rumah, di studio itu. Terus keluar dari studio itu ada teras, ada teras untuk ya kita nyari inspirasi atau mau lihat-lihat keluar. Sama ada ruangan lah untuk tempat anak-anak, sekarang tuh jadi kayak masih ini ya, masih tempat-tempat mainannya mereka, supaya nggak berantakan, kita kasih rak di sana. dan juga kegiatan-kegiatan kayak mbak lagi nyetrika, semuanya masih di atas. Jadi teman-teman, kemarin tahun 2021 sebelum Natalan itu, berapa bulan sebenarnya? Bulan-bulan 8 atau 9, itu aku, kita kan udah siap-siap tuh buat Natalan gitu kan, ngeliat rumah catnya udah mulai kotor, terus ada beberapa yang udah kusam, terus aku pengen lagi renew, atau pengen dicat lagi, dengan look yang supaya kita persenatalan atau tahun baru tuh looknya baru gitu. Apalagi anak-anak kan selama 2020, 2021 tuh sering banget coret-coret dinding. Jadi dinding semuanya dicoretin, dianggap mainan, tempat menggambar, dikasih tau juga gak bisa. Jadi banyak gambar-gambar yang aneh udah di dinding lah, nama dia lah, apa dia mau tulis apa, dia tempelin apa-apa, akhirnya kotor makanan juga, bekas kaki semuanya, ya kotor jadinya gitu. Tapi ya namanya anak-anak dia gak tau kadang-kadang apa yang dia lakuin, yang penting dia happy. Jadi kotor, aku pengen banget looknya baru lagi gitu. Jadi aku hubungin tukang untuk ngecat rumahnya, dan kita waktu itu ada rencana ke Bali. Jadi pengen banget pas natalan itu semuanya sudah bagus gitu. Kita liburan seminggu ke sana, terus kita panggil tukang deh, untuk ngerjain cat di rumah kita ini, mulai dari pagar depan, sampai semua ruangan yang temboknya kotor, selain yang di wallpaper. Ya akhirnya aku cat seluruh bagian rumahku dengan Nippon Paint, dan juga pengerjaannya kita pakai roller dari Nippon Paint yang namanya Nippon Paint Roller. Jadi gak cuma karena catnya aja, tapi rollernya itu sangat berkualitas, untuk interior dan juga eksterior. Nah kalau pakai Nippon Paint Roller ini, bisa cepat selesai karena daya serapnya tinggi, terus catnya kesebar lebih luas, dan hasilnya halus banget. Jadi Nippon Paint ini juga keren banget guys, jadi ada di beberapa bagian dari rumah aku tuh, yang temboknya tuh berjamur. Jadi agak sulit gitu, untuk membuatnya tetap baru. Tapi dengan Nippon Paint, terlihat seperti baru banget dan keren banget. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. cat eksterior Nippon Paint ini juga bisa melindungi rumah dari cuaca ekstrim guys. Catnya ini gak gampang pudar dan juga tidak gampang kotor. Oke, untuk warna catnya aku pilih yang white lace, ya karena aku suka warna putih tapi tidak yang terlalu putih banget kayak kapur gitu. Jadi aku beli yang putihnya white lace. Awalnya aku juga bingung mau pilih warna yang mana, karena warnanya bagus-bagus banget semua. Nah, untungnya ada Color Scheme Service. Jadi, Color Scheme Service ini layanan konsultasi warna dari Nippon Paint. Dan ini gratis. Jadi akhirnya aku bisa memiliki warna yang tepat untuk rumahku. Terima kasih guys sudah mampir ke rumahku. Itu tadi sedikit video tentang rumah ini. Dan mudah-mudahan kalian suka videonya. Dan sehat terus. Sampai ketemu di konten video-video lainnya. God bless you. Salam sehat. Sampai ketemu di konten video lainnya. selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax